Yang kemarin saya bilang kan, modal video call lagi rame sekarang nih. Video call seks. Ya kan? Jadi dia gak perlu kemana-mana. Awalnya tutup penuh, entah kenapa kok bertutup gitu loh. Rupanya itu modus untuk menjelek-jelekkan Islam. Saya masih husnuzannya begitu ya. Dia jadi bahkan mohon maaf ya, pakai nikob. Nanti kan sesuatu kalau ketutup kan pasaran kan. Jadi buka loh sini, buka dulu cadarmu Aisyah. Bezina kok pakai Masya Allah gitu. Alah Masya Allah cantiknya kamu kata dia. Rupa filter. Kan kalau video call itu kan bisa pakai filter kan. Buka lagi jilbab sininya. Udah rambut kamu bagus ternyata ya. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sampailah semuanya. Kamu juga dong, kata si ceweknya. Buka lah si bodoh nih. Eh anak muda, hati-hati kita ya. Ini langsung abang tunjuk-tunjuk ya muka-muka kita nih. Ya, mana aku tahu handphone kita itu isinya apa. Dulu kita mungkin orang-orang mau berzina, ya kan? Apa? Kalau mau berzina itu harus datang ke rumah prostitusi. Sekarang rumah prostitusi datang ke rumah. Cuma caranya Ayaman? Pakai HP? Dan mereka loh budget loh. Hanya modal kuota berapa giga aja gitu. Atau berapa ini. Dah bisa dapat duit miliar-miliar ratusan juta. Pulau-pulau juta. Gara-gara apa? Laki-laki bodoh. Eh laki-laki. Jangan sampai kita kepancing-pancing ya. Ayaman ngasih tahu nih. Tapi kalau laki-laki. Sekali dia ngerasakan benda-benda yang haram itu di luar. Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Catat baik-baik nih. Abang kakak, saya sampaikan ya. Ketika engkau sudah mulai menikmati yang haram di luar rumah. Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Istri yang membersamai kita dari awal. Istri yang mau support kita. Yang dengan izin Allah ngasih anak buat kita. Itulah diingat-ingat kebaikannya. Jadi wanita ini ujian kesetiaan. Mari ada yang lapor sama saya. Ustaz, si Fulan itu mohon maaf Ustaz. Kalau udah dapat duit pelampiasannya pasti perempuan. Saya enggak membahas, enggak ngeliat itunya. Tapi ngeliat rumus sunatullahnya. Zina bang kakak. Kalau udah berani main-main tuh. Itu tetap masuk paret. Sepintar apapun. Sehebat apapun dia berbisnis bang kak. Kalau udah masuk ke zona zina. Zona zina. Subharen. Makanya Allah tuh benci sekali sama zina itu. Udah dikasih sama Allah. Bab halalnya. Maka salah satu hak dan kewajiban. Ya kan? Seorang wanita itu. Sama laki-laki kan. Laki-laki kewajibannya memberikan nafkah. Kewajiban seorang perempuan berarti. Juga melayaninya kan. Itu kan kewajiban. Itu haknya suami dan kewajiban sang istri. Kenapa kok? Gini loh. Abang kakak. Kakak-kakak dengar ya. Dengar gak kakak-kakak? Tolong catat baik-baik. Ya. Kak. Hormon laki-laki dan hormon perempuan tuh beda. Makanya banyak. Mohon maaf ya. Banyak janda bisa bertahan. Tidak ada kawin-kawin. Pernah dengar kan? Pernah nengok kan? Mohon maaf ya. Sudah single parent. Kami nyebutnya ibu bahagia. Itu udah nikah. Enggak mau nikah lagi. Ditawar-tawarkan tuh enggak mau. Enggak cukup. Kayak sama kayak Wawa kan. Wawa enggak mau. Enggak aku katanya. Biar aku kayak gini ya. Bisa bertahan. Bagaimana memenai nafsunya? Perempuan bisa lebih kuat, lebih tahan. Tapi kalau laki-laki, sekali dia ngerasakan benda-benda yang haram itu di luar. Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Catat baik-baik nih. Abang kakak, saya sampaikan ya. Ketika engkau sudah mulai menikmati yang haram di luar rumah. Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Ini enggak apa-apa gak saya cerita apa adanya. Ada orang cerita sama saya. Dia bilang mohon maaf. Saya kalau pas mau berhubungan badan sama istri itu kayak tak ada nafsu. Saya awalnya polos-polos. Sejak mungkin abang perlu minum tongkat Nabi Musa kali. Tongkat Ali maksudnya. Kita ini kadang-kadang suka tak nyambung. Lama loadingnya. Saya kadang bergurau-gurau itu lama ketawanya itu. Eh, rupanya bukan itu. Bukan masalah. Apa? Tongkat Ali atau tongkat Nabi Musa. Rupa kawan ini biasa jajan. Bilangnya ke Jakarta. Meeting. Rapat. Jajan apa ya? Man cuangki. Nah, puas kau. Tak paham lagi. Paham enggak? Kalau statusmu adalah suami sah dari seorang akhwat. Kalau istrimu ada, kau kakak adalah seorang istri dari seorang suami yang sah dan halal. Kau bezina sama laki-laki lain. Kau bezina sama perempuan lain. Itu kan hukumannya di, di apa kan? Ayo. Dirajam. Itu hukumannya mati. Berarti sama dengan bangkai. Jadi kayak orang itu udah ini. Saya kira laki-laki yang banyak suka jajan. Sekarang mohon maaf, mohon maaf. Banyak juga perempuan. Biar paham. Kadang-kadang dikasih kode-kode tak ngerti. Dirajam abang kakak. Itu rezeki mana bisa berkah? Saya kira dulu laki-laki ya. Gatel. Hari ini. Uh, perempuan gatal banyak. Makanya setan itu empat. Satu. Jin. Dua. Manusia. Tiga. Laki-laki. Empat. Perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama tak beri. Apa? Sama. Gak bisa dia klaim. Aku sih soleha. Sama tak beri. Pokok SMK ini samara. Sama-sama kena? Marah. Adam kena, Leah kena gak? Misalnya contoh. Eh, ada pula orangnya. Gak apalah sekalian lah. Sengaja sih memang. Yang kemarin saya bilang kan. Modal video call lagi rame sekarang nih. Video call sex. Ya kan? Jadi dia gak perlu kemana-mana. Awalnya tutup penuh. Entah kenapa kok. Betutup gitu loh. Rupanya itu modus. Untuk menjelek-jelekkan Islam. Saya masih husnuzannya begitu ya. Dia jadi bahkan mohon maaf ya. Pakai nikop. Nanti kan sesuatu kalau ketutup kan pesaran kan. Nah, jadi buka loh sini. Buka dulu cadarmu Aisyah. Bezina kok pakai Masya Allah gitu. Alah Masya Allah cantiknya kamu kata dia. Rupa filter. Kan kalau video call itu kan bisa pakai filter kan. Buka lagi jilbab sininya. Uduh rambut kamu bagus ternyata ya. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sampailah semuanya. Kamu juga dong. Kata si ceweknya. Bukalah si bodoh nih. Eh anak muda hati-hati kita ya. Ini langsung abang tunjuk-tunjuk ya muka-muka kita nih. Mana aku tahu handphone kita itu isiknya apa. Mumpung muda-muda nih. Sama gak anak muda? Ini anak muda semua ya. 12, 17 tahun nih kan. 18 baru tumbuh gigi ya kan. Masih muda-muda. Begitu si laki-laki ini polos. Dibukanya gak benda tuh. Nampaklah burung Raja Wali tuh kan. Direkam sama si perempuan ini. Dah. Habis itu. Diperas. Di apa kan? Diperas. Kalau tak mau video ini saya sebar luaskan. Iya kan? Kalau gak mau. Video ini saya sebar luas. Kau kirim ATM. Jadi biasa kasih nafkah ke suami rutin. Eh ada tempat lain tempat dia. Kodarullah. Iya kan? Yang dikasih. Yang video call ini bukan satu perempuan. Mereka sindikat. Dulu. Kita mungkin orang orang mau berzina. Iya kan? Apa? Kalau mau berzina. Itu harus datang ke rumah prostitusi. Sekarang rumah prostitusi datang ke rumah. Cuma caranya Ayaman? Pakai HP. Dan mereka loh budget loh. Hanya modal kuota berapa giga aja gitu. Atau berapa ini. Dah bisa dapat duit. Miliar-miliar ratusan juta. Pulau-pulau juta. Gara-gara apa? Laki-laki bodoh. Eh laki-laki. Jangan sampai kita kepancing-pancing ya. Nah ayaman ngasih tau nih. Nah ini banyak dah korban-korban kena. Dia bilang saya ini pengen ngasih nafkah ayaman untuk istri yang sah. Tapi terpaksa dah gini. Kau bodoh saya bilang. Tembak langsung. Bab zina ini saya sorry lah. Kalau ada mazhab yang paling keras saya ambil yang mazhab paling keras. Untuk bab zina. Dua yang saya strikkan saya bilang di internal. Sikap fikir saya terhadap zina dan riba. Tidak ada ampun. Kau kalau mau nanya riba sama zina jangan tanya sama saya. Nanti sesak nafas kita. Cari ustad yang kira-kira jawabannya itu. Oh ya gak apa-apa. Allah maha pengampun. Nah gitu cari yang gitu ya. Kalau zina sama riba kau tanya sama aku. Mati di tempat. Berdiri tempat. Hah? Hah? Tidak ada haram dikit ayaman. Haram! Tidak ada haram dikit. Dah langsung. Paham? Paham gak nih? Kakak-kakak yang pakai nikop jaga baik-baik nikopnya. Itu simbol Islam. Oke? Jangan malu-malukan Islam. Kesal dan tak terima saya. Begitu dapat laporan. Kan di tempat saya ni. Handphone saya ni. Tempat orang ngadu. Ustaz. Suami saya diambil Ustaz. Pergi beli kopi tak balik-balik. Hah? Kok beli kopi tak balik-balik? Ya Ustaz. Hilang. Diambil sama siapa kak? Saya kasih nama. Diambil sama ubur-ubur. Kenapa lah ubur-ubur ayaman? Tak ada otaknya. Coba bilang. Yang suka ngambil pasangan orang tuh namanya? Ubur-ubur. Tapi kakak yang diambil pasangannya, abang yang diambil pasangannya, introspeksi, muhasabah ke dalam. Kenapa istri aku pergi? Kenapa suami aku beli kopi tak balik-balik? Oh jangan-jangan tak betah dia di rumah. Bau bengam misalnya gitu. Ya kan? Bau apa? Bau bengam. Jangan cuma berharap suami setia aja. Kita, ahlak kita, adab kita kan. Harus kita jaga semua. Kemarin dapat ilmu tuh dari abah dan bunda. Saya gak sebut lama lanjutannya. Abah tuh, abah sang suami ini, ngasih aturan sama bunda. Kata abah, kamu boleh lakukan apa saja. Selama, kata dia. Ya kan? Tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu satu. Bab syariat. Yang kedua, tentang sikap sehari-hari, kata abah, kamu juga boleh, ini kan istri, ngomong sama istrinya nih, ini boleh ditiru nih laki-laki kita. Berani gak kita ngomong gitu sama istri kita? Berani kan semuanya kan? Kita kan gak takut sama istri kan? Coba istri kita kadang lebih berani daripada kita, ya kan? Eh, istri-istri yang berani-berani sama laki-laki ada gak disini nih? Gak ada ya? Disini gak ada ya? Balik ke rumah, wallahualam ya? Abis suaminya ditunjalnya. Do you understand what is the meaning of tunjal? Diapakan tunjal tuh ya? Diinjak-injak, gak ada harga diri sama sekali. Lupa dia, eh, kita perempuan kita tuh makmum ya? Jangan nak jadi imam. Dengar gak perempuan? Kita adalah makmum. Kalau mau jadi imam nanti salah jenazah. Kadang banyak perempuan suka lupa kalau dia tuh adalah makmum. Kok ikut? Apa kata suamimu? Ada yang dijajah sama istrinya. TikTok ini kadang-kadang lebih vulgar. Dijajah. Perempuan makmum ya? Ditunjal. Bahasa Pontianya itu ditunjal. Habis kena atur-atur. Mau ngomong apa sih tadi itu ya? Oh, Abah, Abah. Jadi Abah bilang begini. Bunda, kata Abah. Bunda, kalau dalam tadi bab syariat ya, kau harus taat selama perintahku sesuai syariat. Lalu kata Abah yang kedua gini. Dalam bab muamalah atau sehari-hari, kau boleh lakukan hal apapun, tapi dengan syarat. Kalau kau lakukan itu, enggak apa-apa, maka aku lakukan itu, enggak apa-apa, boleh silakan. Enggak paham kan? Enggak paham kan? Misal. Ketika bunda itu, WA-WA lama-lama, sama laki-laki yang bukan mahrum, dan ketika Abah melakukan sesuatu juga, hal yang sama, kau tak marah, nah, kau lakukanlah itu. Tapi kalau kau marah, kalau kau kira-kira marah nengok aku, WA-WA sama perempuan, yang bukan mahrum, panjang-panjang, ya kan? Kau jangan lakukan WA-WA sama orang, laki-laki orang. Paham enggak kira-kira? Begitu Abah bikin aturan. Kalau misalnya tiba-tiba malam-malam, aku nerima, eh kau nerima laki-laki, bertamu ke rumah, ada laki-laki datang ke rumah, kau sambut dia di rumah, ngomong panjang lebar, bagi kau itu tak apa-apa, dan ketika aku melakukannya pun tak apa-apa, maka silakan lakukan. Boleh enggak aku nerima perempuan, Mbak Da'isyak, di rumah? Tak boleh, kata istrinya. Ya udah, jangan terima laki-laki di rumah. Boleh enggak aku nih WA panjang lebar, sama perempuan kakak kiki, emotikonnya lope-lope-lope-lope-lope. Boleh enggak? Enggak boleh. Kau jangan WA-WA sama laki-laki begitu. Dimana laki-laki cacatnya? Laki-laki itu cacatnya, selain dibab kesetiaan, cacatnya dibab keteladanan. Jadi sederhananya gimana aturan rumah tangga tuh? Catat nanti dam ya. Ya. Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau pengen diperlakukan. Terima kasih telah menonton!